Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di turnamen catur online antar tim Proces League 2023 Memasuki minggu keempat hari ketiga kawan Dimana di minggu keempat hari ketiga ini ada tim MDG1 Yang diperkuat oleh Arjun Eri Gaisi bersama Aminta Batabai Dan dua pecatur lainnya harus mengakui kekalahannya Atas tim Norway Genomes kawan Yang diperkuat oleh David Howell Pranav juga dari India kawan Dan ada pecatur cantik dari Indonesia kawan Women International Master Chelsea Monica Sudah dua kali ini kawan Chelsea turun di event ini Dan di minggu keempat ini kawan Chelsea mendapatkan satu kali kemenangan kawan Di babak kedua saat menghadapi Aminta Batabai Dan sisa tiga game lainnya berakhir kalah kawan Nanti kita akan ulas kawan permainan Chelsea ini Melawan Aminta Batabai di babak kedua Di babak pertama kalau tidak salah ketemu dengan Arjun kawan Chelsea Monica kalah Dan satu partai yang lain kawan Yaitu partai tim Spanish Maniac Shrimp Yang diperkuat oleh Alan Pichot Juga Jose Carlos Ibarra Ini harus kalah juga kawan Dari tim St. Louis Arts Pichot Yang diperkuat oleh Fabiano Caruana Bersama Grandmaster Benjamin Book Oke langsung kita ke papan permainannya Chelsea Monica Sihite kawan Berhadapan dengan Aminta Batabai Grandmaster asal Iran Termasuk Super Grandmaster kawan Sudah menembus angka 2600 elo ratingnya Di sini Chelsea pegang hitam kawan Dan Amin mengawali dengan pion E4 Mereka bermain dengan pembukaan Italia Giojo Piano Gajah C5 Pilihan Chelsea Monica Sudah sering kita bahas awal-awal pembukaan-pembukaan Italia kawan Jadi di beberapa video selanjutnya Mungkin sedikit akan saya kurangi Baru nanti kalau pembukaan yang jarang kita ulas Akan saya berikan alternatif langkah utama Atau pilihan kedua Atau variasi sampingan kawan Kalau pembukaan Italia ini sudah sangat sering kita lihat Rokado pilihan Aminta Batabai Kemudian Kuda F6 pion D3 Dan di sini pion D6 membuka akses gajah terangnya kawan Untuk berkembang Apakah ke petak G4 Kalau kalian paling suka petak G4 seperti ini kawan Dan di sini pion C3 Untuk antisipasi pergerakan gajah Terus disusul kuda Untuk pressure kuda di F3 ini kawan Dan juga fungsi dari pion C3 ini Banyak sekali dalam permainan Italia kawan Baik untuk dukungan pion pusatnya D4 Atau memberikan ruang bagi gajah Untuk direposisi ini juga seringkali terjadi Juga memberikan jalan bagi menteri keluar kawan Itulah fungsi dari pion C3 ini Gajah B6 Ini untuk menghindari tempur pion D4 Dimainkan oleh putih kawan Gajah putih juga mundur Langsung ke petak B3 Untuk menghindari ancaman dari kuda Yang biasa dilakukan oleh hitam Dan sekarang barulah gajah G4 Kuda berkembang ke D2 Rokado baru di langkah ke 8 oleh Chelsea Dan disini kawan Pion H3 Gajah mundur ke H5 Benteng E1 Sekarang lanjut Amin Tabatabai Langkah-langkahnya cukup standar Dan disini Pion D5 Lanjut Chelsea Monika Langsung dobrak petak pusat kawan Dengan pion D5 Kalau stop fish menyarankan Pion A5 ini juga sering dimainkan kawan Dalam permainan Italia Untuk menghentikan potensi pergerakan Di sisi kiri Tapi Chelsea sudah tidak sabar Untuk dobrak petak pusat Dengan pion D5 Tidak diladeni kawan Memilih dengan pergerakan menteri Ke petak E2 Barulah sekarang pion A5 Oleh Chelsea Monika Disini kawan Menghentikan laju pion ini cukup penting Dengan pion A4 Menurut stop fish Atau dengan gajah Ke petak A4 ini kawan Tapi memilih langkah manuver kuda Ke F1 Menyegerakan menuju ke petak G3 Untuk coba Incar gajah terang H5 ini Tentu saja dimanfaatkan oleh Chelsea Untuk menempatkan pionnya kawan Di petak A4 Gajah mundur ke C2 Barulah sekarang pion D4 Lanjut Chelsea Menantang pertukaran kembali Di lajur pusat Ditolak oleh Amin Menghentikan laju pion Di sisi kiri Dengan pion A3 Kalau diterima harapan Chelsea Tentu mempunyai kuda Yang cukup mengganggu Pergerakan kuda F3 ini kawan Ya kalau kuda pukul kuda Tentu disini Gajah bisa mendapatkan menteri Atau kalian sedikit menunda Mungkin menteri disini mundur Ke petak D1 Maka selanjutnya Bisa dilanjut dengan Langkah gajah sikat kuda Diambil balik oleh pion disini kawan Dan pergerakan kuda H5 ini Juga cukup menakutkan kawan Membuka akses menteri Untuk mendekati pion yang sendirian disini Kembali lagi ke langkah aslinya kawan Pion A3 Langkah terbaik dari Amin Tabata Baik Kuda D7 Mencoba memberikan jalan mungkin Bagi pion F nya kawan Apakah satu petak Atau langsung bertarung ke petak F5 Kita lihat saja Pion G4 Gajah G6 Kuda G3 Dan disini Kuda bergerak ke C5 Lanjut Chelsea Untuk coba pressure pion disini kawan Peta D3 Kemungkinan akan segera dibuka Disini oleh Chelsea Dengan pion dipukul pion C3 Pion H4 Terlebih dahulu mencoba menjebak Gajah terang hitam Chelsea membuka ruang Dengan pion F6 kawan Dan disini Pion C4 Pion ini didorong terlebih dahulu Mungkin kalian setuju dengan Stockfish dengan langkah seperti ini kawan Setelah lepas gajah mundur Kuda bisa menempati petak F5 Mungkin disini Kuda akan bergerak ke petak E6 Mungkin juga sampai petak F4 Akan dicapai oleh kuda hitam ini kawan Tapi disini memilih dengan langkah Pion C4 Terlebih dahulu Sepertinya Menutup permainan Di lajur pusat ini Oleh Amin Tabata Baik kawan Tapi dengan konstruksi seperti ini Seperti yang kalian lihat Ada pion yang cukup lemah Di lajur D ini Bisa saja Konstruksi seperti ini Bisa dibongkar oleh Chelsea Dengan cara Gajah F7 Terlebih dahulu Untuk coba pressure pion disini kawan Dan ada potensi nanti Garbuan juga Dengan pion D3 kawan Pion didorong Dukungan dari menteri Dengan kuda kawan Kuda ini yang mendukung Pion D3 nanti Disini kawan Pion H5 Langkah terlambat tadi kawan Dan disini Chelsea Melakukan pengorbanan Sementara kawan Gajah ambil pion C4 Dan diterima Inilah ide dari Chelsea Tadi kawan Mempunyai jalan Untuk pion D3 Nya Garbu Gajah Dan diterima kembali Oleh Amin Tabata Baik Diambil balik oleh Chelsea Menggunakan menteri Menantang pertukaran Ditolak Memilih melanjutkan Pengembangan Perwira terlebih dahulu Gajah E3 Lanjut Amin Tabatabai Dan Chelsea Mendahuli pertukaran menteri Diambil balik Menggunakan benteng Oleh Amin Tabatabai Sekarang Chelsea Mempunyai kuda Di outpost Yang sangat bagus Kawan Dengan dukungan pion Yang sangat permanen Seperti ini Sudah tidak bisa Diganggu-gukat Juga membuka tantangan Tantangan pertukaran Gajah Gelap Ataupun juga ada Tempo serang benteng Di sini Benteng terlebih dahulu Diselamatkan Dan di sini kawan Benteng-benteng ini kawan Ya benteng A Benteng F Bisa digeser Ke lajur pusat Tidak mungkin lagi Bagi putih Untuk mendobel Bentengnya Karena Posisi kuda Menjaga peta D2 kawan Segera diadu saja Di lajur pusat Tapi Chelsea Memilih melangkahkan Kuda C Ke A5 kawan Untuk coba Incar pion Di sini Dan di sini Gajah pukul gajah Terlebih dahulu Oleh Amin Tabatabai Diambil balik oleh Pion C Benteng C2 Melindungi pion kawan Dan Chelsea Menggeser benteng FD8 Menantang pertukaran Ditolak Menginginkan pertukaran Di peta D5 Agar salah satu Pionnya ini Terdefleksi Dan menjadi Pion bebas Di lajur D Tentu ditolak oleh Chelsea Bermain dengan Benteng AJ8 Kuda F5 Sekarang Ada potensi Skagarbuan Terhadap Benteng di sini Kawan Chelsea Menggeser rajanya Ke F8 Ada pilihan yang lain Ditawarkan oleh Stockfish Bakuhantem Seperti ini Kawan Dan nanti Benteng Ambil Pion C4 Kawan Di sini Mungkin kuda Ke peta E1 Di sini Atau benteng Ini bergeser Naik Untuk melakukan Pertukaran Di peta C3 Tapi memilih Menggeser rajanya Ke pusat Ke F8 Kuda ke E3 Coba Backup pionnya Di sini Baru di sini Chelsea Menukarkan bentengnya Benteng Pukul benteng D5 Pion E Ambil balik Benteng D5 Sekarang kuda D4 Kawan Ancam benteng Menantang Pertukaran juga Diterima kuda Pukul kuda D4 Diambil balik Oleh pion E Chelsea Sekarang juga Mempunyai pion Bebas Kawan Di lajur D Tinggal Tiga peta Sedangkan Putih juga Mempunyai Pion bebas Di lajur D Juga Sama-sama Kurang Tiga peta Lagi Bisa Promosi Kawan Dua pion ini Saling Membelakangi Tapi Coba lihat Posisi para perwira Ataupun raja Kalau dilihat Dari posisi raja Tentu Raja hitam ini Semakin dekat Untuk bisa Menghentikan Laju pion Bebas putih Juga Efektivitas Perwira-perwira Hitam ini Dalam posisi Mengancam Lajur C Ini kawan Pion C Jelas Kita lihat Chelsea Dalam posisi Yang lebih Bagus Kawan Kuda F5 Tentu saja Benteng Pukul Benteng Lanjut Chelsea Daripada Mendorong Pionnya Kawan Menantang Pertukaran Ditolak Benteng D2 Tentu saja Jika Kalian Menerima Ini Kawan Kalian Masih bisa Mendapatkan Pion Yang ada Di peta D4 Hitam Juga Bisa Mendapatkan Pion Yang ada Di peta B2 Kawan Hitam Masih Mempunyai Banyak Pion Di sini Kawan Jumlah Pion Dan Coba Lihat Pion Terkoneksi Pun Di sisi Kiri Ini Masih Cukup Untuk Mendobrak Sisi Kiri Kawan Dan Pion Sendirian Ini Cukup Raja Saja Yang Mengawal Hitam Masih Tetap Menang Kawan Tapi Amin Memilih Untuk Mengawal Pion Hitam Ini Kuda Sekarang Ke peta B3 Kawan Untuk Mendukung Pion Ancam Benteng Di sini Dan Di sini Pion Didorong Mengorbankan Benteng Kawan Kalau Sekarang Kuda Ambil Benteng Kawan Raja Sudah Tidak Punya Tempo Untuk Mengejar Pion Putih Kawan Di sini Ada Kuda Pion Sudah Menghadang Kalaupun Benteng Mundur Sudah Bisa Dicaplok Oleh Pion Putih Ini Chelsea Menggeser Raja Terlebih Dahulu Untuk Persiapan Menghadang Pergerakan Pion Putih Benteng E2 Skak Raja D8 Kawan Dan Di sini Benteng Diangkat Naik Ke peta E4 Langkah Yang Kurang Presisi Walaupun Begitu Pada Posisi Sulit Kawan Memang Untuk Mencari Langkah Terbaik Tapi Untuk Memperpanjang Permainan Benteng Naik Ke peta E7 Merupakan Pilihan Yang Bagus Untuk Mencoba Menghabis Habiskan Pion Hitam Di Belakang Ini Tapi Memilih Mengawal Pion Ini Mengepin Pion Kalau Didorong Kawan Benteng Bisa Jatuh Oleh Karena Itu Mendapatkan Tempo Terlebih Dahulu Sekak Kawan Menghindar Raja G2 Barulah Pion Mulai Didorong Kemudian Kuda Ambil Pion G7 Pion Terus Didorong Kawan Benteng E8 Raja Naik Ke D7 Dan Persiapan Ambil Pion Di Sini Benteng E7 Raja Ambil Pion D6 Kuda Mengawal Petak D1 Disini Benteng E1 Sikat Kuda Mengorbankan Benteng Pion Bisa Promosi Di langkah Berikutnya Kalau Kuda Kesini Sikat Saja Benteng E6 Skak Raja D7 Di langkah 43 Amin Tabatabai Menyerah Sudah Tidak Ada Kesempatan Melakukan Skak Lagi Kawan Langkah Yang Logis Kalian Habiskan Saja Pion Pion Hitam Mungkin Ambil Pion B6 Ambil Pion Ini Berikutnya Tempo Lagi Mendapatkan Pion Yang Disamping Tapi Juga Begitu Kawan Benteng Ini Akan Sikat Kuda Yang Ada Di Peta E3 Ataupun Tadi Dipromosikan Ya Pion Ini Promosi Menteri Kawan Hitam Tetap Menang Oke Itulah Kawan Permainan Chelsea Monika Sihite Di Game Keduanya Berhadapan Dengan Super Grand Master Asal Iran Amin Tabatabai Semoga Bisa Menghibur Kalian Dan Terima Kasih Sudah Mampir Kembali Kawan Jangan Lupa Untuk Like Videonya Subscribe Bagi Kawan Kawan Yang Baru Mampir Dan Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh